Intro Ya pemirsa, kinerja industri men-furniture di dalam negeri mulai mengalami perlambatan pada kuartal pertama tahun ini. Kejolak ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat dan Eropa sebagai negara tujuan ekspor produk furniture Indonesia membuat permintaan menurun. Intro Tren kenaikan ekspor produk furniture Indonesia baik dari sisi volume maupun nilai ekspor yang berhasil diraih di tahun 2018 hingga 2021 mulai terpatahkan di tahun 2022 lalu. Data Badan Pusat Statistik mencatat volume ekspor industri furniture Indonesia sepanjang tahun 2022 mencapai 619.000 ton turun 11% dibanding tahun 2021 secara tahunan. Sedangkan nilai ekspor mengalami kontraksi sekitar 2% menjadi 2,8 miliar dolar Amerika Serikat. Kejolak ekonomi yang terjadi di sejumlah negara tujuan ekspor tradisional produk furniture Indonesia seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa telah berdampak pada permintaan produk furniture. Data Kementerian Perindustrian menyebutkan kinerja ekspor industri furniture turun dari 2,53 miliar dolar Amerika pada tahun 2021 menjadi 2,47 miliar dolar Amerika di tahun 2022. Kemudian sampai bulan Maret 2023 nilai ekspor industri tersebut baru mencapai 501 juta dolar Amerika. Kemenbarian menegaskan kontraksi pada industri furniture di dalam negeri dipengaruhi oleh kondisi pasar furniture global. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika menyebutkan sekitar 75% tujuan ekspor furniture Indonesia adalah Amerika Serikat dan Uni Eropa. Sehingga dengan adanya fenomena penurunan permintaan memaksa Indonesia perlu mencari pangsa pasar baru. Hal Seneda juga diambini oleh sejumlah asosiasi yang bergerak di industri furniture dan pembelian yang sepakat untuk mencari pangsa pasar baru guna-menongkrak kinerja ekspor Indonesia di tahun 2023 ini. Sebab industri furniture nasional butuh pasar alternatif baru untuk memasakkan produk-produk mereka. Jakarta Tim Liputan, IDX Channel Ya berikut ini kami sampaikan sejumlah info grafis untuk Anda terkait dengan strategi dari Kementerian Perindustrian untuk meningkatkan ekspor dari produk furniture apa saja. Datanya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Yang pertama kita lihat ada pengalihan pasar ekspor terdampak resesi ke pasar domestik. Kemudian memperluas tujuan ekspor ke pasar non-tradisional. Dan ketiga penguatan media promosi produk baik melalui pameran fisik maupun media digital. Ini strategi yang akan diterapkan untuk mengangkat kinerja ekspor industri furniture Indonesia. Berikutnya isu pokok apa saja sih yang tengah dihadapi oleh industri furniture dan juga kerajinan. Ini juga data-data ataupun aspirasi dari pelaku industri. Yang pertama permasalahan domestik yang terkait dengan rantai pasok, ketersediaan bahan baku, kemudian teknologi dan SDM. Di mana upgrade teknologi di industri furniture dan kerajinan nasional dinilai belum menjangkau secara merata. Dan pemberlakuan sistem verifikasi legalitas kayu wajib. Di mana SVLK ditujukan untuk menjaga aspek kelestarian lingkungan dan lacak balak bahan baku pada produk kayu. Baik pemirsa untuk membahas tema kita hari ini, industri furniture menjaga asa di tahun 2023 sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Abdul Sobur, Ketua Presidium Perhimpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau HIMKI. Ya halo selamat pagi Pak Abdul Sobur. Selamat pagi Pak Pras, salam sehat. Salam sehat juga Pak Abdul Sobur, tadi sudah disampaikan beberapa informasi pertama ya terkait dengan industri furniture begitu yang disampaikan tadi 2019 sampai dengan 2021 itu trendnya naik terus. Tapi tahun 2022 sudah mulai ada tekanan. Dan bagaimana update terkininya ini Pak Abdul Sobur untuk industri furniture nasional kita? Ya betul sekali itu Mas. Situasinya memang lagi apa tidak terlalu bagus ya kira-kira begitu dulu. Tetapi saya ingin menyampaikan dulu informasi makronya. Sebenarnya industri mebel dunia itu tetap tumbuh ya saat ini saja kira-kira bisa mencapai outputnya itu 557 bilion ya atau kira-kira gede banget nih saiznya itu. Dan dia akan mengalami pertumbuhan terus sampai 2030 itu di angka sampai 780 bilion ya. Jadi artinya kita harus memahami bahwa kenapa mengalami pertumbuhan karena makin banyak pembangunan seperti perumahan, kotelan, kantor. Itu kan diisi semua. Jadi tidak ada yang kosong itu gedung-gedung itu. Jadi artinya memang mengalami pertumbuhan. Namun kita ketahui dari market size yang terbesar di dunia kan memang masih USA ya. Dia sendiri kan bisa mencapai 230 bilion itunya ya revenue dari setiap tahun. Nah Indonesia kan salah satu pemasok ke sana yang mana 56 persen dari ekspor nasional itu kita sampai dikirim ke United States khususnya. Sementara ke Eropa itu hanya 24 persen. Asia kan hanya 15 persen itu termasuk Cina dan India itu ya. Karena Cina sebagai produsen walaupun dia penduduknya paling besar ya. Kemudian Middle East masih kecil sekali hanya 1,6 persen. Mungkin ASEAN salah satu poin yang kita mau tuju di angka 2 persennya. Nah penurunan itu terjadi karena target market kita kan selama ini masih ke tradisional. Begitu ke USA dan ke Eropa. Mereka mengalami penurunan. Oh gak mau kita juga ikut turun gitu. Oke nah badan pusat statistik mencatat justru volume ekspor dari industri furniture di sepanjang tahun 2022 ini turunnya 11 persen secara tahunan ya. Menjadi 619 ribu ton. Apakah kondisi ini yang terjadi di tahun 2023 ini juga imbas lanjutan saja begitu Pak Bersambur? Betul. Jadi sebenarnya tren global ya khususnya di Amerika Semikat. Sejak 2019 mereka mengalami penurunan yang terdalam. Kemudian mulai naik di 2021 ada sepacap pen up gitu ya. Balas dendam belanja karena negara memberikan subsidi yang sangat besar. Maka terjadi lompatan pertumbuhan yang sangat tinggi. Nah kita sendiri bisa mencapai 27 persen kan. Dan kemudian mengalami penurunan lagi. Karena mungkin subsidi dan lain-lain dan termasuk ada inflasi di Amerika Serikat itu. Sehingga penurunannya itu terjadi sampai 2024 akhir kira-kira Mas Pras. Itu akan terjadi. Jadi sebetulnya kalau boleh saya katakan penurunan dari pertumbuhan. Penurunan dari pertumbuhan meskipun masih bertumbuh tapi agak sedikit tertahan begitu ya? Turun. Turun ya karena memang sebelumnya kan masih dibawa kemudian naik besar lalu kemudian turun ya. Lalu nanti akan mengalami stabilisasi di 2025 kayaknya di angka 2 persen gitu. Kalau saya lihat dari makro ekonominya mereka di sana. Oke tadi sudah disampaikan info grafis begitu data ya terkait dengan strategi yang akan diterapkan pemerintah khususnya dari Kementerian Perindustrian. Pengalian pasar ekspor yang tengah mengalami resesi di negara-negara tujuan ekspor kita ke dalam negeri. Dan ini mekanismenya seperti apa Pak? Berapa kan sudah dilakukan sejauh ini? Kemudian pangsa-pasarnya sendiri apakah bisa terserap di dalam negeri? Sebetulnya market kita besar sekali ya. Coba kita lihat ya. Impor saja setiap tahun mengalami pertumbuhan Mas Pras. Sekarang aja udah mencapai mau mendekati 1 miliar dolar sebetulnya ya. Artinya impor saja belum lagi di domestik sendiri kan ada yang memasuk. Tetapi persoalannya kan nggak semudah. Kemudian kita jadi memasuk langsung ke dalam negeri. Perilaku dari anggota kami di Hinki yang 99 persen ikan eksportir rata-rata terlatih dengan memasuk custom yang memang dengan jumlah kuantitas tertentu yang sudah ditentukan. Ketika memasuki pasar domestik kan kita harus punya stok baru. Kemudian desain yang kemudian harus disesuaikan. Lalu mungkin ada perlu proses branding dan lain sebagainya. Nggak mudah artinya ya. Kita sendiri mencoba menjajaki membuka grey-grey. Ini sudah 2 tahun terakhir sebenarnya. Jadi tidak serta-merta. Sementara mereka yang retailer besar yang sudah terlatih seperti IKEA kan memang masif sekali. masuk ke sini ya. Karena memang sejak kelahiran dari perusahaan itu juga sama. Kemudian juga perusahaan-perusahaan dari China yang masuk. Di sini memasuk seperti ke Informa dan ke berbagai brand-brand yang sudah eksis di sini juga lumayan masif. Nggak semudah yang kita bayangkan kemudian langsung dialihkan begitu ya. Memakan waktu kita punya proses mungkin bangsa kira-kira 5-10 tahun untuk kemudian bisa imbang dengan apa yang volume kita ekspor dan volume yang kita pasai di domestic market. Baik. Tapi satu hal saya sepakat memang betul kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Oke. Itu yang paling utama memang. Tapi kalau kita lihat dari sisi volume ekspor industri yang turun sekitar 11 persen. Dari sisi ekspornya juga tercatat turunnya 2 persen begitu ya Pak ya. Iya betul ya. Nah itu dari 2,53 miliar di tahun 2021 menjadi 2,7 miliar dolar Amerika di tahun 2022. Nah ini memang karena ya tadi ada kondisi tekanan ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat dan juga Eropa kah? Atau bagaimana sebenarnya Pak? Itu karena memang kita terlalu bertumbuh selama ini ya sekitar 30 tahun berangkali kita bertumbuh ke market tradisional kan. Satu, sebelumnya kan ke Eropa, kemudian ke Amerika. Nah ketika Eropa sendiri dilanda krisis, perang, Ukraina sama NATO, kemudian Amerika mengalami penurunan karena ada inflasi. Dan sekarang dolarnya dikurup oleh berbagai negara besar yang tergabung di BRIC. Ini juga suatu persoalan di mana daya beli masyarakatnya mengalami penurunan. Nah mungkin antisipasinya kita harus lebih cepat untuk menjajaki pasar-pasar non-tradisional atau emerging market ya. Seperti ke Middle East, ke India. Middle East kan masih kecil sekali tadi. Angka yang dari teman-teman Himki ini baru 1,6 persen ya memasuk ke Middle East ya. Terlalu kecil ya sebetulnya. Nah ini harus didorong. Ke India juga sama. Masih sangat kecil ya. Nah ini emerging market ini kan harus didukung oleh pemerintah, diberikan inisiatif-insiatif tertentu supaya teman-teman ini tidak terlalu senang atau nyaman dengan tradisional market gitu ya. Harus mulai bergerak sampai ke Afrika kalau perlu ya. Oke. Dan ini juga menjadi salah satu strategi dari Kemenperin tadi ya. Memperluan tujuan ekspor ke pasar non-tradisional. Berarti tadi ada Middle East, kemudian India, bahkan wilayah Afrika. Nah yang perlu dicermati juga Pak Abdul Sobor, tadi kan Anda katakan produk-produk ekspor furniture kita custom begitu menyesuaikan dengan permintaan konsumen di negara yang sekarang ini Amerika Serikat, kemudian Eropa. Apakah nanti juga berbeda dari sisi taste-nya begitu kalau kita bicara negara di Middle East, India, Afrika begitu? Sangat mas. Karena jelas-jelas kalau di industri membel atau kerajinan itu kan, basically kan yang berlaku itu kan kayak semacam passion ya. Jadi artinya memang desain itu yang paling menentukan. Ketika kita masuk ke Middle East, desainnya beda dengan kita masuk ke Eropa. Eropa dengan Amerika aja beda banget gitu ya. Apalagi ke India misalnya. Ini kan perlu kerja keras para desainer dan para marketer kita terus melakukan riset yang panjang. Sementara kalau ke market tradisional kan udah terlatih gitu, udah ngendus sedikit aja udah ngerti gitu ya. Nah ini perlu ada satu upaya untuk kemudian melakukan market riset atau desain riset. Sehingga pada saat kita lompat ke pasar-pasar tradisional, eh non-tradisional itu tidak mengalami hambatan yang berarti. Ini pun juga perlu dukungan sebetulnya. Nah itu dia. Strategi yang sudah dilakukan apa saja Pak Abdul Sobor? Tadi karena harus ada desain baru, kemudian kita mungkin ada riset-riset yang menyesuaikan dengan negara tujuan baru begitu untuk ekspor furniture kita. Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan cedah sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik, Pak Abdul Sobor, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam program Market Review. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Abdul Sobor, Ketua Presidium Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau HIMKI. Baik, Pak Abdul Sobor, kita akan lanjutkan kembali. Siap, pas. Ya, bicara mengenai strategi. Kemudian upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh teman-teman pelaku industri furniture maupun member di Indonesia itu sudah sampai taraf yang mana. Apakah teman-teman bergerilya sendiri untuk mencari negara-negara ekspor baru begitu tujuan ekspor baru atau bagaimana sejauh ini? Ya, betul. Pada bulan Maret kami sudah melakukan kegiatan pameran yang mungkin pameran paling besar yang kita bisa senggarakan di wilayah ASEAN. Namanya events. Itu kan berhasil menarik 12 ribu buyer yang masuk dari seluruh dunia. Tetapi, mayoritas yang datang memang masih tradisional market. Karena memang link yang kita bangun di bulan Maret itu ke tradisional market utamanya. Tetapi, kita coba strategi baru untuk lebih fokus ke emerging market termasuk India dan Middle East sama Afrika. Itu di bulan September kami juga akan gelar pameran yang kedua, mas ya, di teman-teman di sini. Harapannya, kalau kita bisa menghadirkan mereka datang dan kita B2B dengan mereka, ini akan terjadi semacam perubahan ya. Ada eskalasi yang berubah yang kemudian lebih menetikberatkan pada target-target yang baru. Yaitu di wilayah emerging market termasuk Middle East dan Afrika. Soalnya nanti bulan September kita akan gelar pameran besar juga ya. Walaupun belum sebesar di bulan Maret. Nah, yang kedua, kita lakukan kayak semacam misi dagang dan berpameran di tujuan market. Ini bulan Mei ini kami ada yang berangkat ke Indeks Mumbai, kemudian ke Dubai, dan ada beberapa daerah yang mana kita rekomendasikan untuk tahap awal ini menjajagi ya, sebelum kemudian kita melakukan pameran besar-besaran di wilayah tadi. Tapi kami sepakat bahwa menarik mereka masuk ke Indonesia itu paling bagus ya, dengan membuat pameran di sini. Oke, tapi menarik juga, ada salah satu kebijakan yang sudah ditelurkan oleh pemerintah yang terkait dengan pemangkasan upah buru nih yang 25% terhadap industri padat karya seperti mungkin masuknya pada furniture. Apakah ini berdampak atau tidak? Tidak, tapi saya sampaikan dulu paket pengantarnya dulu ya, sebentar ya Pak Abdul Sobor. Dan Pak Mirza, baik. Saat ini pekerja di industri padat karya yang berorientasi ekspor hanya bisa mendapatkan upah minimal 75%. Hal tersebut diatur dalam permenaker nomor 5 tahun 2023, tanggal 8 Maret 2023, dan berlaku selama 6 bulan, terhitung sejak permenaker tersebut dikeluarkan. Kementerian Ketendaga Kerjaan telah mengeluarkan permenaker nomor 5 tahun 2023 tentang penyesuaian waktu kerja dan pengupahan pada perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global. Permanaker tersebut mengatur batas upah para pekerja di industri padat karya minimal 75% dari besaran upah yang telah diterima sebelumnya, sehingga upah yang akan diterima para pekerja di industri padat karya nantinya akan terpotok maksimal 25%. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketendaga Kerjaan Indah Anggoro Putri mengatakan ketentuan upah tersebut hanya berlaku pada industri padat karya seperti industri tekstil dan pakaian jadi, industri alas kaki, industri kulit dan barang kulit, industri furnitur, serta industri mainan anak. Selain kelima industri padat tersebut, tidak diperkenankan mengikuti Aturan Permanaker No. 5 Tahun 2023. Pasalnya aturan tersebut hanya berlaku bagi perusahaan yang berorientasi ekspor ke Amerika Serikat, benua Eropa, dan terkena dampak ketidakstabilan ekonomi global. Dan upahnya juga begitu. Ya, boleh disesuaikan, tapi tidak boleh semenang-menang. Yaitu paling sedikit penyesuaiannya, ya, penyesuaiannya 75% yang dibayar. Dan upah terakhir. Jadi, baratnya yang tidak dibayarkan itu maksimal 25%. Ya, ini perlu dipahami. Permanaker 5 ini, ya, hanya berlaku bagi industri padat karya tertentu, berorientasi ekspor. Tertentunya itu apa saja sih dari tadi saya sebut? Yaitu hanya 5 jenis industri yang ada di slide. Yaitu industri tekstil dan pakaian jadi, industri alas kaki, industri kulit dan barang kulit, pengolahan ya, maksudnya pengolahan kulit, kemudian industri mebel, furniture, dan industri mainan anak. Selain mengatur upah, Permanaker nomor 5 tahun 2023 juga mengeluarkan rambu-rambu agar para pelaku usaha di industri padat karya tidak semena-mena, serta tidak langsung melakukan PHK tanpa adanya pemberitahuan ataupun pembahasan bersama para pekerja, serta penyesuaian waktu kerja yang dapat dilakukan kurang dari 7 jam selama 1 hari, dan 40 jam dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja atau 8 jam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Dan dalam menjalankan ketentuan-ketentuan tersebut pun harus mendapat persetujuan dari para pekerja. Perbedaker nomor 5 tahun 2023 akan berlaku selama 6 bulan, terhitung tanggal 8 Maret 2023. Baik Pak Mirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Abdul Sobor, Ketua Prosedium Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau HIMKI. Ya Pak Abdul Sobor, kita akan lanjutkan kembali. Apakah memang ini menjadi salah satu tantangan tersendiri nih bagi industri manufaktur khususnya furniture? Tadi sudah disampaikan termasuk salah satunya adalah industri furniture yang memang diisiinkan untuk melakukan pemangkasan dari gaji ataupun upah buruh di industri ini. Silakan Pak Abdul Sobor. Ya, sebenarnya itu kan perhatian khusus dari pemerintah tetapi poinnya kan bukan soal kemudian kita mendapatkan apa namanya keringanan ya, tetapi paling tidak itu menjadi dasar untuk melakukan relaksasi atau apa namanya tindakan-tindakan pengurangan biaya. Kita sebetulnya tidak mengharapkan seperti itu ya. Yang kita inginkan adalah bagaimana kita tetap mengalami pertumbuh. Pemerintah harus support kami untuk mendukung kegiatan pameran besar-besaran baik yang dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri untuk masuk. Karena tadi saya katakan di awal kan market size-nya masih besar sekali mas. Jadi bisa sampai 780 bilion ya. Sementara kita kan masih kurang dari 3 miliar dolar ya. Kita baru merencanakan di akhir 24 kan ke angka 5 miliar dolar. Sementara Vietnam dan lain-lain sudah begitu besarnya ya. Jadi kita berpikir bahwa ada apa yang memang kekurangan dari kita itu yang memang pemerintah harus konsen membantu kita ya. Jadi biaya-biaya yang bukan hanya masalah upah-upah itu kan nggak terlalu persoalan. Tetapi aspek lain yang bisa menghambat. Seperti tadi katakan ya, verifikasi legalitas kayu yang sebetulnya kami sudah mengusulkan. Kalau di hilir nggak perlu. Karena apa? Itu kan juga beban biaya. Beban birokrasi. Beban organisasi yang merepotkan. Kita sudah nyatakan di hulu halal gitu ya. Dilaksanakan. Hilir ngikutin. Jadi kita berpikir bahwa apa yang kita harus lakukan untuk membuat pertumbuhan. Nah itu yang penting mas. Jadi terobos pasar-pasar yang memang masih kita belum dapatkan. Salah satunya tadi ke emerging market. Oke berarti memang dari sisi kebijakan upah tadi tidak terlalu berdampak terhadap industrinya. Dari sisi produktivitas begitu ya Pak Abdul Sobor ya? Ya karena bagaimana coba orang bisa punya produktivitas tinggi dengan gaji yang dikurangi kan juga masalah itu kan. Nah kecuali ada dukungan yang signifikan dari pemerintah untuk misalnya tadi permajaan teknologi produksi sehingga ada mekanisasi yang lebih besar masuk ke dalam industri. Bahkan mungkin targetnya 4.0 itu diberikan subsidi yang besar sehingga kami bergeser dari yang katakanlah masih mayoritas manual ke mekanisasi, ke 4.0 sehingga ada produktivitas dan efisiensi yang lebih signifikan dirasakan oleh kami. Nah itu dia, sejauh ini dukungan dari pemerintah seperti apa begitu terhadap industri furniture dan mebel ini? Mengingat kalau ini kan juga padat karya dan banyak sekali tenaga kerja yang tersebut di industri ini. Ada upaya untuk dilakukan dukungan oleh pemerintah memang belum signifikan saja tapi misalnya contohan subsidi permajaan teknologi dan produksi kan bukan semata-mata kemudian akan memangkas tenaga kerja. Bukan, tapi justru akan menyerap tenaga kerja. Tapi kita udah efisien. Jadi volume dari industri kita kan naik. Apa yang menang dari Vietnam atau Cina lah lebih sasa lagi. Kan ada efisiensi di sana. Ada produktivitas, ada mesin atau teknologi-teknologi canggih yang dipakai yang dikombinasikan dengan tenaga yang konvensional. Sehingga perpaduan itu kan kemudian menumbuhkan pertumbuhan yang sangat besar di industri mereka. Nah ini belum kita sampai ke sana. Pemerintah harus memberikan subsidi lebih besar ke industri ini kalau mau menjadi salah satu champion ya. Oke dan itu yang nanti akan menjaga optimisme dan asa tentunya dari industri furniture ya. Ya, kami tetap bersemangat lah. Baik. Pak Abdul Sobor terima kasih banyak ini atas waktu yang diberikan dan semoga tadi akan menjadi perhatian juga dari pemerintah seperti industri-industri lain yang mendapatkan entah itu insentif ataupun mungkin relaksasi yang akan memberikan satu benefit dan memberikan satu modal kuat juga nih untuk industri furniture bangkit lagi di tahun 2023 ini. Terima kasih banyak. Selamat melakukan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Abdul Sobor. Salam sehat Pak. Baik pemirsa, satu jam sudah saya menemani Anda dalam program Market Review. Saya Prasetyo Ibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!